Intro Gaya hidup yang dipenuhi dengan kemewahan lagi jadi anggapan publik untuk instansi kepolisian saat ini. Apalagi melihat sejumlah kasus yang melibatkan aparat kepolisian bahkan sampai yang berpangkat jenderal sekalipun. Sebut saja Teddy Minahasa, mantan Kapolda Jawa Timur itu yang ditangkap karena kasus narkoba dikenal sebagai polisi terkaya di Polri. Namun siapa sangka jenderal tersebut justru berbisnis barang haram sabu. Di tengah anggapan jenderal polisi bergaya hidup mewah dan hedonisme, ada satu nama yang mematahkan stigma tersebut. Ia adalah Brigadir Jenderal Paul Yehue Wangsajaya. Siapa sangka di saat dari jabatannya bisa menggunakan pengawalan atau ajudan, dirinya justru memilih hidup sederhana. Brigadir Jenderal Yehue lebih suka menggunakan angkutan umum seperti bus atau kereta listrik. Bahkan sering berangkat ke kantor Mabus Polri dengan memanfaatkan MRT. Karir Yehue di Polri cukup menterek. Ia bahkan pernah bergabung dalam tim dan berkontribusi membangun dan mengaplikasikan komputerisasi sebagai ujian teori surat izin mengembudi untuk pertama kalinya di Indonesia. Ia juga pernah menerapkan aplikasi riwayat hidup personal Polri, Mabus Polri, untuk pertama kalinya di Indonesia. Sebelum menjadi ahli IT Polri, Brigadir Jenderal Yehue sempat mengemban beberapa jabatan penting. Salah satunya adalah Kepala Sekretariat Kompolnas pada tahun 2019. Polisi kelahiran Cianjur, Jawa Barat tersebut juga pernah menjabat sebagai Wakasat Lantas Poltawes Medan pada tahun 1998. Brigadir Jenderal Yehue menempuh pendidikan Magister Ilmu Komputer di Universitas Budiluhur pada tahun 2006. Sedangkan untuk Pendidikan Akademik Kepolisian atau AKPOL, Jenderal Polisi berumur 55 tahun tersebut merupakan angkatan tahun 1989. Brigadir Jenderal Yehue juga pernah menyabat penghargaan bergensi, yakni anggota kehormatan IAII Universitas Budiluhur, Jakarta 2020. Terima kasih telah menonton!